Intro Pasca libur lemanan Idul Pitri 1443 Hijriah 2022 Masahi Bupati Labuan Batu Dr. Haji Erika Teradari Tonga MKM Tekankan aparatur sipil negara ASN lingkungan Pemkap Labuan Batu Untuk meningkatkan disiplin kerja dan tingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Hal itu disampaikan pada apel gabungan kelompok 1, 2, 3, dan 4 Di lapangan BKD Senin 9 Mei 2022 Dr. Eric juga menegaskan kepada ribuan ASN Labuan Batu Jangan lagi sebagai ASN yang hanya datang ke kantor Setelah itu keluar dari kantor Kepada kita hari ini telah memasuki kerja Cuti bersama sudah kita lalui Maka itu disiplin ASN Aparatur Sipil Negara Mari kita tingkatkan kepada ASN Yang ada di bawah kepimpinan saya Di Kabupaten Labuan Batu ini Tingkatkan kinerja kita Serta tanamkan dalam hati kita Bahwasannya saya adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Labuan Batu Maka itu saya harus melayani masyarakat Labuan Batu Jangan lagi sebagai ASN hanya datang ke kantor Setelah itu keluar dari kantor Pergi ngopi di sana Pergi ngopi di sini Tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara Sangatlah dibutuhkan Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Untuk masyarakat Apel gabungan kelompok 1, 2, dan 3 Pasca libur Lebaran Idul Petri tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Labuan Batu Haja Elia Rosa Sirekar SPD MM Setdaka Labuan Batu Insinyur Muhammad Yusuf Siagian MMA Para asisten staf ahli bupati Kepala OPD Kabak Kepala Badan Dan pegawai lingkungan Pemka Labuan Batu Pada abel gabungan tersebut Rangkaian kegiatan dilanjutkan Dengan halal bihalal Antara Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Dengan para ASN Pemka Pelabuhan Batu